Terlihat makin lengket, Youtuber Atta Halilintar kini mengungkap keinginannya untuk mengadopsi anak. Kian lengket, Atta Halilintar ungkap keinginan adopsi anak. Putri anak Hermansyah bereaksi tegas. Terlihat makin lengket, Youtuber Atta Halilintar kini mengungkap keinginannya untuk mengadopsi anak. Keinginan itu diungkapkan Putri Sulunggen Halilintar saat berbincang dengan Aurel Hermansyah, Putri Kris Dayali, dan Anang Hermansyah. Mendengar keinginan tersebut, Aurel Hermansyah bahkan siap melakukan hal ini. Hal tersebut bermula ketika keduanya tengah membaca sejumlah chat pengguna Instagram, dilansir dari kanal Youtube Atta Halilintar pada Senin 4 Mei 2020. Berbagai curhatan pengguna media sosial itu dibacakan dan ditanggapi keduanya. Satu diantaranya curhat mengenai kehamilan anak kedua pengguna media sosial yang ditutupi dari suami karena takut diminta berhenti bekerja. Mendengar curhat tersebut, Atta Halilintar mengaku lirih. Aku berharap anak keduanya ini gak dikukuri sama dia sendiri. Ini doa dari diri sendiri. Kalau gak suka sama anak, eh akhirnya meninggal. Ujar Atta Halilintar. Itu gak boleh, anak itu reseki. Astagfirullah, aku Aurel Hermansyah. Aku aja belum nikah pengen adopsi anak. Banyak anak, banyak reseki, dan itu tanggung jawab. Jelas Atta Halilintar. Atta kemudian mengulik perbincangannya dengan Ustadz Hanan Ataki mengenai tanggung jawab seorang lelaki. Lelaki itu yang dipegang tanggung jawabnya kalau perempuan itu malunya, kata Atta Halilintar. Atta lalu menyarankan agar pasangan suami istri itu bersyukur atas karunia anak kedua. Setuju dengan pendapat putra lenggu gini Faruk, Aurel Hermansyah pun bereaksi tegas. Ya, sebetulnya anak itu kan ditipan dan reseki. Jadi kenapa harus ditutupi? Mengapa dia gak mau punya anak? Kali ini kita satu pendapat. Beber Aurel Hermansyah. Oke, akhirnya ada satu pendapat. Jadi jangan takut punya anak ya bu. Pesan Atta Halilintar. Dilansir dari Youtube Atta Halilintar keduanya sedang bermain boleh atau jangan. Berbagai pertanyaan diajukan kepada keduanya. Mulai dari boleh jangan melihat cat pasangan. Sampai soal keinginan memiliki banyak anak. Jika nanti setelah nikah, pasangan kamu ingin punya anak lima. Boleh atau jangan? Tanya rekan mereka. Mendengar itu, Aurel pun tampak santai. Namun nampaknya Aurel setuju dengan keinginan sang kekasih dan sudah punya rencana untuk anak-anak mereka. Rupanya Aurel sudah banyak membayangkan soal rumah tangganya nanti dengan Atta Halilintar. Beda dengan Aurel, Atta ingin anak-anaknya itu mandiri sejak kecil terutama jika anaknya laki-laki. Ia pun akan mulai meniti anaknya agar mandiri sejak usianya sudah 6 tahun. Meski begitu, kata Atta Halilintar, sang anak tetap dinafkahi sebagaimana seorang anak. Itulah berita yang datang dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Terima kasih.